Pemirsa, kasus chat berbau pornografi antara Rizik Syihab dengan Firza Husein masih diselidiki Polda Metro Jaya. Kasus chat berbau pornografi mencuat setelah menjadi viral dan dilaporkan masyarakat ke pihak kepolisian. Dan pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan kuasa hukum dari Rizik Syihab, yaitu ada Kak Pitra Ampera. Selamat siang Pak Kapitra, selamat pagi. Misalnya, tak ada chat pornografi itu gitu. Iya, antara Rizik sama Firza, enggak benar itu. Bahasanya enggak benar itu. Iya, Pak Kapitra. Boleh dijelaskan lagi, sekali lagi Pak Kapitra, ini masalah kasus yang menjerat Rizik Syihab saat ini seperti apa permasalahannya? Gimana ada kasus itu ya, jangan kalian jangan mecak begitu, ada chat. Enggak ada chat kasus apa, enggak ada itu. Itu engineering semua. Kalau mau lihat, lihat di Instagram, lihat di Anu, di Youtube, di Google, itu banyak sekali tuh, konten-konten porno. Yang itu harus diselidiki tuh, harus tangkep tuh ya. Betul. Harusnya begitu. Mana ada itu ya, coba lihat itu ya. Siapa yang memproduksinya, siapa yang mendistribusikan, itu yang harus ditangkep. Itu yang harus diperiksa. Itu chat-chat itu kan bisa aja, saya bisa juga pakai nama Anda, ya. Satu seorang lagi juga bisa pakai nama saya, itu bisa saja dibuat seperti itu. Ya, lihat di situ, di kontennya. Ada enggak foto api prinsik itu? Enggak ada itu semua, ya. Baik, menurut Anda tidak ada? Berarti yang dikatakan oleh polisi Pak Kapitra tidak benar? Menurut Anda? Kontennya belum, kontennya. Kontennya sudah lihat belum? Kontennya sudah lihat belum? Banyak itu konten pornografi itu, ya. Di Instagram, di mana-mana itu. Itu enggak dibiarin. Yang enggak ada, di ada-ada. Itu enggak baik itu, ya. Enggak baik itu memasukkan orang pada turbulent moral, ya. Itu, itu enggak benar itu, ya. Baik, menurut Anda, di sini siapa yang salah Pak Kapitra? Apakah memang polisi salah untuk mengungkap atau mengkasihkan ini? Anda harus pahami itu undang-undangnya, ya. Itu orang yang mendistribusikan dan menyebarkan. Ya, orang yang memproduksi dan menyebarkan. Ya, itu yang harus dicari. Lalu, lihat di situ, ada produksi. Ada, 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 ada habibrizi enggak di situ, telanjang-pelanjang. Ada enggak? Kalau Firda-nya aja sampai hari ini enggak ngaku, itu foto dia kok, ya. Kedua, siapa yang menyebarkan? Yang menyebarkan, dikejar, dong. Menyebarkan fitnah, begitu, ya. Itu, Lili Tulihat, ya. Undang-undang konstruksi, undang-undangnya harus jelas. Kok orang jadi korban dijadikan, anu, pesakitan? Yang benar aja. Orang korban dari fitnah yang sistematis, Lalu, dijadikan, anu, pesakitan. Enggak benar itu, ya. Akankah Rizik Syahap nantinya juga akan langsung memberikan konfirmasi kepada polisi? Mengingat juga Rizik Syahap saat ini sudah dipanggil oleh polisi? Di pers, nanti saya jelaskan. Ada pesan, 12 pesan Nabi Rizik yang harus disampaikan. Saya akan sampaikan semua. Ya, tetapi yang jelas, ya, ini enggak fair, ya. Ini, ini coba lihat, ya. Begitu, arusnya, kalau konstruksi undang-undang yang kita pegang, ya, pasal undang-undang IT atau undang-undang pornografi itu yang kita pegang, orang yang memproduksi, mendistribusikan, sekaligus mendistribusikan, itu yang harus dicari. Ya. Jadi, bukan orang yang korban oleh fitnah itu yang dijadikan pesakitan, itu yang enggak benar, ya. Penegakan hukum seperti itu, itu jelas mengenai manusia, ya. Itu enggak benar, ya. Baik, Pak Kapitra, kami juga ingin bertanya, di mana Rizik Syahap saat ini? Nanti saya jelaskan di konversi pers, ya, saya sudah undang semua, ya, karena ada pesan yang saya sampaikan, dan saya juga akan, diminta juga akan, ya, akan mendiskusikan ini di luar negeri sama Bipri Zik. Ya, berapa tim maafokat disuruh datang ke luar negeri, dan menemuin dia untuk mendiskusikan masalah hukum ini, termasuk rencana memu-mu, peradilan dan gugatan yang lainnya. Terima kasih, Pak Kapitra Ampera sudah bergabung bersama kami.